Assalamualaikum, kami dari Fora penyedia layanan ekosistem 5G Saya Wahyu Prayudo, bersama saya Fikri Basalamah Dalam realita dunia 5G, operator yang berencana untuk menyelenggarakan 5G sudah hampir semuanya di seluruh dunia Dan range dari frekuensi yang diambil adalah sangat besar, mulai dari 667 sampai ke 30 GHz Di situ sudah sebuah kepastian bahwa 5G akan digelar, sudah distandardkan dan investasinya juga sudah fix Tapi dalam ekosistem 5G, berbeda dengan pola operator Dalam ekosistem 5G bisa dibuat oleh siapa saja Baik operator, pemerintah, vendor, berbagai sektor industri atau bisnis, provider MVNO, mobile virtual network operator Atau bahkan seorang youtuber atau komunitas youtuber Kepastiannya sangat tumbuh dan sangat dinamis Contoh dari ekosistem yang sudah berhasil adalah di era 4G adalah bagaimana youtube mengubah Indonesia Di mana artis tv masuk youtube Dan sudah merubah pola channelnya untuk memproduksi karya-karyanya sendiri Jadi tanpa terikat stasiun tv, tanpa agensi dan seterusnya Seminar ceramah online di mana-mana Dan anak muda yang ingin masuk dunia entertainment langsung masuk sebagai youtuber Sebagai pekerjaannya dia Di dalam ekosistem juga Baik dari 1G sampai ke 5G itu ada transformasi Yang sering kita istilahkan sebagai transformasi digital Kalau kita perhatikan cara pesan pizza Di era 1G, 2G kita bisa langsung telepon Di mana saja pizza Kalau di era 3G sudah mulai ada internet Di dalam hp kita bisa lihat harga-harga Kemudian kita telepon secara manual biasa Di era 4G ada aplikasi untuk memesan seperti yang kita rasakan sekarang Nah di era 5G Tanpa ponsel pun kita bisa memesan Dengan banyaknya sensor dan kamera smart yang ada Sehingga kita tinggal pesan pizza Dan pizza itu akan diantarkan dengan drone Apa yang harus dilakukan Agar pelaku ekosistem yang tadi Itu berperan baik secara mandiri Secara komunitas maupun Guidance by fora Yang pertama adalah fora Memiliki Harus memiliki tempat dan jalannya Yaitu jaringan telekomunikasi Dan juga komputasi secara Sesuai ekosistemnya Yang kedua memiliki alat Sehingga para pelaku ekosistem Bisa mengembangkan karya-karyanya Alat itu adalah sebuah chip Yang kita namakan sistem on chip Dan juga software pengembang Dan yang terakhir Selalu bergerak Selalu berperan serta Untuk membuat mematangkan pasar dan komunitas Sesuai dengan ekosistem yang terbentuk Komponen fora ada tiga Supaya ekosistem itu bisa langsung menikmati Yang pertama adalah frekuensi itu sendiri Pastinya Sebagai Perangkat utama Perangkat utama Jika mereka berinteraksi Dalam manggaman karya-karyanya Yang kedua adalah chip Chip Sebagai arsitektur custom Sebagai arsitektur custom Dari Ya Di sini Di sini kita Di Di sini chipnya Kita menggunakan arsitektur RIS-5 Tidak menggunakan arsitektur Intel Atau ARM Karena Dengan 5G Perlu ada perubahan-perubahan Yang sangat customize Di sisi hardware Yang ketiga adalah Wasem WebAssembly WebAssembly ini adalah Teknik Teknologi baru Di dalam Menyajikan konten Kalau kita sekarang Mengenalnya dengan aplikasi Maka di dalam WebAssembly itu Tidak hanya aplikasi Dia bisa berupa Aplikasi itu sendiri Bisa sebuah layanan Yang tidak harus berbentuk aplikasi Maupun sebuah kontainer-kontainer Yang isinya beberapa aplikasi Dan beberapa layanan Dan semuanya Saling terkait Dalam satu set Komponen fora Mengapa kita Membuat chip kita sendiri Yang pertama adalah Fitur Kalau chip yang sudah ada sekarang Itu dibuat oleh raksasa Raksasa Prosesor Seperti ARM Intel C-Links Dan lain sebagainya Mereka Membuat fitur yang seragam Untuk banyak Banyak keperluan Sehingga kita Agak kesulitan Menyesuaikan Apa yang kita butuhkan Misalnya Aplikasi Artificial Intelligence Atau Robotik Dan seterusnya Itu Kita susah Menyesuaikan Dengan keinginan kita Kita yang harus Menyesuaikan Arsitekturnya mereka Tapi kalau dengan RISV Basis chip Yang kita buat Maka fitur kita bisa Bukin benar-benar Sesuai dengan Dibutuhkan Dia fleksibel Karena Dalam RISV itu Bisa diproduksi Dalam Walaupun dalam jumlah kecil Kemudian harganya juga Sangat bersaing Dengan Yang ada di pasaran Contoh supaya Kisah adalah Drone Drone itu Dia sebenarnya Punya banyak fungsi Tapi Belum banyak Yang dimanfaatkan Melalui Fora Yang kita bangun Ini Kita Kita ingin Bisa menumbuhkan Jumlah pengguna drone Dengan cara Membantu mereka Membuat drone Yang sesuai dengan kebutuhan Seperti Fotografi Videografi Kemudian Pengiriman barang Logistik Aplikasi logistik Untuk Fun and sport Seperti kompetisi Balap drone Atau Alat monitoring Dinamis Seperti Pemantuan hutan Laut Perbatasan Surveillance Dan seterusnya Dalam Jangkauan yang jauh Disini kita bisa lihat Ada beberapa Contoh Drone itu Untuk logistik Bagaimana Kita bisa memasangkan Web assembly khusus Untuk drone logistik Kemudian kita bisa Memasangkan drone Memasangkan Web assembly khusus Untuk videografi Dan juga monitoring Nah disitu Peran fora Ada di titik merah Jadi fora itu Sebenarnya Sistem yang Sangat-sangat ringan Dia kalau Dikatakan OS Bisa dikatakan OS Tapi dia Mengelola hubungan Antara web assembly Dan chip Serta frekuensi Yang akan digunakan Nah Di dalam Traksi pertama Kita Akan membangun Chip pertama kita Bernama Fora Input Media Kit Sistem on Chip Dimana Ini adalah Sebuah Chip berintegrasi Untuk Kebutuhan Input media Berisi Smart camera Disitus kameranya Ada Berapa fitur Yang menggunakan Artificial intelligence Sehingga Cerdas Kemudian Ada smart microphone Disitu Ada juga Support Artificial intelligence Ada depth sensing Dan lain sebagainya Yang dikemas Dalam satu chip Kecil Disitu Para pengembang produk Bisa Bereksplorasi Menggunakan Chip pertama kita Ini untuk Berbagai keperluan Bisa membuat Kamera Sinematik Bisa Membuat kamera Jarak jauh Dengan drone Bisa membuat Bisa diintegrasi Dengan Ponsel-ponsel tertentu Bisa membuat CCTV Smart CCTV Dan seterusnya Itu adalah Proposal Chip pertama kita Di Fora Nah Untuk Skemanya Bagaimana Fora ini Ini bisa Diimplementasikan Itu Di kiri itu Ada ISP Atau operator Yang punya Ijen frekuensi Khusus Untuk operator Jadi dia bisa Menyediakan data Tapi kalau Di sini Di Fora Kita ini Pengen membuat Model Ecosystem Seperti Zaman dulu Orari Atau radio CB Itu berjalan Radio CB Itu radio Komunitas Dia bisa dinikmati Oleh banyak Komunitas Yang penting Mereka menggunakan Hardware Yang Dispec Itu bisa Dipakai Untuk Melakukan Interaksi radio CB Atau Orari Nah Bedanya adalah Kalau dulu Radio orari Atau CB Itu hanya Bisa bertukar Suara Atau Maksimal Teletext Tapi disini Orarinya Orarinya Atau radio CB Punya Kemampuan Seperti 5G Maka Chip Fora Bisa dipasang Di Virtual Reality Atau Augmented Reality Bisa dipasang Di drone Bisa dipasang Di Perangkat X-ray device Alat kesehatan Bisa dipangkat Untuk Perangkat Pertanian Bisa dipangkat Dipakai Di Ebot Di Sensor-sensor Dan seterusnya Disini Kebutuhan Frekuensi Yang dibutuhkan oleh Fora Adalah Frekuensi Di bawah 1 GHz Dimana Jangkauannya Bisa Sangat jauh Antara Ya Maksimal Kira-kira 60 km Jangkauannya Sehingga Ekosistem ini Bisa berjalan Seperti layaknya Dulu Orari Berjalan Beberapa ekosistem Yang bisa dibuat Dengan Fora Adalah ekosistem Tanpa internet Ya Maksudnya Dia itu Lokal Network lokal Misalnya Untuk jaringan ATM Untuk jaring Keperluan Pertahanan Keperluan Pemantauan Dalat Laut Dan Perbatasan Menghubungkan Alat Dron Dron Pertanian Dan Seterusnya Disitu Sama Terdiri Paketan Chip Frekuensi Sama Wasem Nah Untuk ekosistem Yang terkait Dengan ISP Operator Maka Disitu Perangkat Yang Disupport Fora Bisa Terkoneksi Dengan Internet Dan Disini Kita Punya Fitur Bisa Membagi Jaringan Dengan Banyak Operator Kesimpulannya Adalah Kita Masuk Dunia 5G Dimana Dunia 5G Kita Dapat Menjadi Seorang Operator 5G Atau Membangun Ekosistem 5G Disini Kita Memilih Membangun Ekosistem 5G Yang Kedua Kita Membutuhkan Frekuensi Di bawah 1G Karena Dia Sebuah Basic Jalur Komunikasi Yang Perlu Disediakan Yang Memungkinkan Jangkauan Jauh Dan Dapat Langsung Digunakan Oleh Penggembang Ataupun Enduser Tanpa Dia Harus Subscribe Yang Ketiga Kita Membangun Jip Kita Sendiri Dengan Jalan Web Asimli Di Dalam Sebagai Operator Ataupun Pembangun Ekosistem 5G Tidak Lepas Dari Jumlah Komputasi Besar Dan Beranek Ragam Ditambah Lagi Layanan Yang Hadir Akan Beranek Ragam Sesuai Dengan Keinginan Pembuannya Dan Yang Keempat Adalah Membangun Ekosistem 5G Yang Kita Untuk Tahap Pertama Dari Presentasi Proposal Ini Kita Membuat Prototype Jip Kita Sendiri Baik Yang Terdiri Dari Jip Fora Input Media Yang Tadi Kemudian Radio Edge Kita Bikin Radionya Dengan Jip Yang Sama Dan Juga Web Assembly Development Kit Supaya Mudah Dipakai Oleh Para Pengembang Aplikasi Dan End User Disini Kita Punya Program Bekerjasama Dengan Laboratorium Komputasi Digital Fakultas Teknik Elektro ITS Di bawah Bimingan Pak Hariyadi PSD Tujuannya Adalah Prototype Ini Mengenalkan Fora Dan Ekosistem 5G Pada Masyarakat Kita Membutuhkan Sekitar 30 Miliar Dalam 2 Tahun Untuk Tahap Ini Yang Kedua Pastinya Adalah Kita Untuk Pastinya Untuk Produksi Masal Untuk Produksi Masal Sesuai Dengan Dengan Ekosistem Yang Kita Target Bersama Dengan Lab Dari ITS Demikian Assalamualaikum Walaikumsalam 3